Perayaan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 berlangsung di Gelora Bungkarno, Jakarta. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Perayaan Hari Bayangkara ke-77 tahun ini dibuka untuk umum dengan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi bersama-sama merayakan Hari Kepolisian Republik Indonesia. Kabah Harkam Polri Komjen Pol M. Fadil Imran usai meninjau area GBK bersama Kapolri Jenderal Polisi Lisio Sigil Prabowo menjelaskan persiapan pengamanan melibatkan seluruh personel Polri, sekitar 1.700 personel di seluruh area Gelora Bungkarno. Yang pertama, seluruh Polsek kita libatkan. Jadi masyarakat yang akan datang ke hut Bayangkara di GBK ini, itu dibantu oleh Polsek. Artinya kita layani mereka dari titik start. Kemudian begitu masuk sini juga disambut oleh kegiatan-kegiatan UMKM. UMKM untuk membantu saudara-saudara kita yang berkecimpung di sektor ekonomi kreatif dan ekonomi menengah ke bawah. Kami ingin agar bulan tahun Bayangkara ini juga memberikan dampak kepada saudara-saudara kita. Data personal Polri dari Polda Metro Jaya adalah 976 dan Polres jajaran sebanyak 628 personel yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya perayaan puncak Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Unsur pemerintah daerah pun ikut dilibatkan, sebanyak 60 personel dari Satpol PP, 55 personel dari Dinas Perhubungan, 30 personel dan 6 unit mobil dari Pemadang Kebakaran, serta 28 personel dengan 4 unit mobil ambulans dari Dinas Kesehatan. Dari Jakarta, Rahmadini, Pajar Mardiansyah, Polri TV.